Sebuah bukti dedikasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI-AL, sebagai garda terdepan pembela rakyat Indonesia kembali dibuktikan Satuan Elite Korps Marinir dan Detasemen Jalamangkara, Denjaka, jadi ujung tombak proses pencarian dan evakuasai pesawat Nahasriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu, Sabtu-Tanggal 9 Januari 2021. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari viva.co.id, tim SAR gabungan yang didalamnya terdapat anggota Korps Marinir dan Denjaka TNI Angkatan Laut berhasil menemukan plat besi berukuran sekitar 3 meter. Tak hanya itu, regu penyelam dari dua satuan elite TNI Angkatan Laut ini juga berhasil menemukan serpihan mesin pesawat dan serpihan hidrolik kabin penumpang. Sementara itu, pihak TNI Angkatan Laut juga dikabarkan telah menunggu kotak hitam pesawat yang ditengarai berada di kedalaman 17 hingga 20 meter. FIFA Militer juga melaporkan dalam berita sebelumnya, sebuah video anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang gerada di dasar laut viral. Video yang terakumulasi berdurasi 40 detik itu menunjukkan puing-puing pesawat-pesawat, kursi penumpang, hingga sebuah tas milik korban yang masih bergantung. Video itu diunggah di akun Instagram resmi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kesiapan dan kesiagaan yang membuktikan bahwa dua satuan elite TNI Angkatan Laut itu punya kemampuan yang sangat tinggi. Tak hanya untuk bertempur, tetapi juga untuk melakukan misi evakuasi kemanusiaan. Pada 2015, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat US Armed Force General Puren. Peter Pes pernah memberikan pengakuannya terhadap Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Saat itu, laju menyebut bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut masuk dalam posisi tiga besar sebagai yang terkuat di dunia. Saat ini ada tiga kekuatan besar marinir dunia, dan Indonesia berada pada posisi ketiga, ujar Pes dikutip dari TVABC 13. Pernyataan Pes tak lepas dari pertanyaan dari seorang mahasiswa University of Dallas. Seorang mahasiswa itu menanyakan soal penempatan pasukan marinir AS di perairan Asia Tenggara, yang berada dengan agresi militer Indonesia. Terima kasih telah menonton!